selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Salam Kebajikan Shalom Dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Kembali bersama kita Ada saya Rio Pasaribu Dan saya Goya Mahmud Atau Om Disko Aka Om Disko Dan teman-teman semua Kembali bergabung dalam acara Virtual Career Fair Bertajuk Kembali Bekerja Kita live dari Pulau Dewata Di mana kita nih? Dari Arta Tesonur Wali Mantap Yang sangat baik hati sekali Untuk meluangkan Ruangan yang Jadi studio kita pada hari ini Yang kita sudah pakai Selama dua hari ya? Selama dua hari Ini hari kedua nih ya? Hari kedua Oke Mantap banget Jadi Selama dua hari ini Sudah ada 45 perusahaan yang Dan lebih ya? Lebih Hampir 49 total 49 perusahaan 49 perusahaan Dengan 2.500 lebih Kesempatan kerja Yang ada untuk Ready People Semua Lamar Yang bisa dilamar Dan juga untuk Semua kalian Semangat untuk Mendapatkannya Luar biasa di era pandemi Seperti ini Yang lagi sulit-sulitnya Seperti ini ya Masih banyak sekali Perusahaan Yang kita akhirnya lihat Memberikan kesempatan kerja Banyak Sebenarnya banyak Bukan hanya di Bali aja Di Bali juga Kalau kita perhatikan ya Masih banyak Kesempatan bekerja Apalagi di luar Bali Oke Di industri perhotelan Ataupun bukan perhotelan Tapi pada umumnya Kesempatan bekerja itu Masih luas Maka dari itu Kita hadir disini ya Untuk mengajak Teman-teman semua Dan membuka peluang Kesempatan untuk Teman-teman semua Khususnya yang berada di Bali Untuk bisa Kembali bekerja Kembali bekerja Makanya tajuknya itu Kembali bekerja Bukan hanya untuk Teman-teman yang ada di Bali saja Yang kembali bekerja Tapi mudah-mudahan Untuk kita semua Yang ada Dan yang ada di Indonesia Dimanapun 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 Oke So Tadi ngobrol-ngobrol Tentang adanya Kesempatan loongan kerja Di luar Bali juga Hari ini kita Akan ada serangkaian Talkshow Dan sharing Dan salah satunya Kalau saya baca ya Dari rundown kita Itu ada tentang Kisah sukses Dori Cipta Yang merupakan Putra daerah Bali Yang dia Bekerja Mendapatkan pekerjaan Di Jakarta Jadi enggak ada masalah juga Sebenarnya seharusnya ya Kita Enggak masalah Explore di luar Bali Kalau toh memang ada Kesempatan kerja di sana Why not Betul Nah Mas Goya Ini ada apa aja Kita selain Dan Dodi hari ini Talkshow kita ada apa aja Hari ini kita Setelah acara kita ini Ada guest star kita Yaitu Christian Wibisono Christian Sugiono Yes Christian Sugiono Soalnya ada Jeffrey Wibisono Jadi soalnya kebalik-balik nih Mohon maaf Mohon maaf Setelah itu Jeffrey Wibisono Seorang profesional juga Dalam bidang perhotelan Setelah itu ada Dodi Cipta Yang tadi Mas Rio Sampaikan Dan ada Pak Muhammad Nova Dari dosen IPB internasional Dan yang terakhir Ada Ibu Vira Riznayani Dari Ketua HRA Atau Human Resource Association Bali Nah ini narasumber kita Yang akan hadir Pada hari ini Di sesi ke Seru banget ya Tapi maksud gue Ada dari Public figure celebrity Christian tuh seorang pengusaha Dia juga sudah memiliki Pekerja di timnya dia Terus Pak Jeffrey Wibisono Dia adalah Seorang GM juga ya Seorang GM Senior Senior Dan dia backgroundnya juga Sales marketing Digital marketing Jadi akan bicara banyak Mengenai Digital marketing nih Jadi Pak Jeffrey itu Kalau latar belakang beliau Sales and marketing Sangat relevan banget Itu pekerjaan yang sangat banyak Masih dibutuhkan Oleh Industri Apalagi Sekarang kita berpindah Ke era digital ya Jadi skill sales Dan digital marketing itu Sangat banyak dibutuhkan Untuk terpadu Dan perusahaan Hampir semua perusahaan Membutuhkan Tenaga kerja dengan skill tersebut Terus Sudah gitu Dori tadi kita bahas Terus ada Dari sisi Edukator juga Dari Pak Muhammad Nova Memang dari sisi Akademisi Dan praktisi di Human resource Yang tentunya kita semua Pengen denger sih Kalau HRD perusahaan itu Baik itu di perhotelan Atau industri lainnya Kayak gimana sih Apa sih Yang dibutuhkan Dari tenaga kerjanya Betul Apalagi di era sekarang ini Talent-talent seperti apa Yang dibutuhkan Ya kan Bagaimana Perannya Dari seorang HR itu Bisa Mendevelop Talent-talentnya mereka Pada era pandemi Sehingga mereka itu semua Siap untuk menghadapi Perubahan Kedepan Jadi kemarin kita Sempat ngobrol-ngobrol Sama salah satunya Coach Nyoman Coach Nyoman dari Elizabeth International School Mudah-mudahan teman-teman semua Ikutin juga sesi saya Bersama Coach Nyoman Karena it was really interesting Kenapa saya bilang Interesting banget Karena dia bahas Tentang personal branding Beliau bahas tentang personal branding Dan kebetulan Kita di ready Kita tuh bisa membuat Membrand diri kita Secara professionally Melalui Ready profile kita Ya Dimana teman-teman semua Bisa Membuat video profile Yang bagus Agar Perusahaan Dan juga HRD-HRD Seperti anggota-anggotanya HRA tentunya Gitu ya Bisa melihat Diri teman-teman Nah itu nyambung Sama Kalau teman-teman Mau ngelamar kerja Harus lengkapin Profil Ready-nya Sampai 100% Itu termasuk Sama bikin videonya Dan nyambung juga Tadi sama topik yang Pak Nyuman Bawa kemarin tuh Tentang personal branding Dan basically Kita harus memasarkan diri kita Sebagai talent yang bagus Untuk perusahaan Ambil Kalau enggak Ya kita sama aja Dengan CV sebelah sana Gitu Ya kan Orang Perusahaan tuh Dapatin seribuan CV Sehari-harinya Apalagi lagi pandemi gini Semua butuh pekerjaan Nah Yang membedakan kita Dan kenapa kita Perlu menggunakan Ready adalah Ready profile Dengan video profilnya Dan juga Teman-teman Bisa mengikuti Program-program e-learning Ready belajar Yang Memberikan sertifikasi Juga Yang akan mendukung Profil kalian Saat di Mata pencari Betul Tadi bicara masalah Video profile Yang seperti Rio Sampaikan Memang betul Sekarang kan kita Teman-teman Pastilah Semua Hampir punya Instagram Ya kan Punya Sering bikin story Di Instagram Punya TikTok Bikin videonya Bagus-bagus Semua Menarik-menarik Semua Nah sekarang Waktunya lah Untuk membuat video Menarik juga Di ready Ini untuk Masa depan kita Ya kan Jadi Bukan hanya untuk Yang istilahnya Untuk Main-main aja Tapi dalam Hal karir pun Kenapa gak kita Bikin sesuatu yang Bagus Bener banget Di video profile Itulah Makanya kita selalu Mengingatkan teman-teman Semua Ready people semua Untuk selalu membuat Video profile Perkenalan diri Yang semenarik mungkin Sehingga perusahaan-perusahaan itu Akan mudah menilai kita Ya Betul Itu bisa kita Anggap video tersebut Merupakan screening awal Ya Kayak audisi Kayak audisi Kayak audisi Apalagi sekarang kita semua tahu Masa pandemi seperti ini Pertemuan tatap muka itu Dikurangi Nah sekarang Dengan adanya Ready profile Video itulah Yang bisa digunakan Untuk menjadi screening awal Jadi Buatlah video yang semenarik mungkin Sehingga perusahaan Akan tertarik Dengan kita Nah kalau teman-teman Sudah melengkapi Ready profilnya Sampai 100% Dan sudah bikin video Yang menarik Tentunya Kalian Bisa melamar Lowongan-lowongan Pekerjaan Yang ada di Ready saat ini Sama acara virtual Clear fair Kembali bekerja kita ini Ya kan Ada 2.500 Slow kesempatan kerja Dari 49 perusahaan Yang turut serta Dalam acara ini Tapi selain itu Teman-teman juga bisa ikut Kompetisi dan quiz giveaway Yang kita bikin Ya kan Karena Kayak kalian sudah lihat Mungkin di social media kita Blasting kita Gitu ya We're giving away Kita akan memberikan 3 buah handphone Selama acara virtual career fair ini Betul Tapi Karena seru banget Acara ini Kita akan extend Acara kita ini Sampai hari minggu Nanti Ya So hari minggu Jam 23.59 59 detik Gitu Pokoknya Pantenginnya terus ya Ya Yang jatuhnya masih di hari minggu Hari minggu Tapi hari ini Satu handphone kita bagikan Kita akan membagikan satu handphone Sarat dan kenentuannya Semua kriterianya itu Ada di posting social media kita Tapi jangan lupa Yang paling utama disitu Adalah bikin ready profile Nah Kalau mau ngelamar Lowongan kerja Toh udah bikin ready profile juga Ya Bikin aja ready profile Yang sampai 11% Dengan video yang bagus Toh juga bisa ngelakuin Videonya dari rumah juga Bisa Bisa banget Tapi jangan lupa Saat kita buat video Tunjukin kemampuan kita Yang relevan Ke Lowongan yang kita lama Kasih contoh nih Mas Goya nih DJ Nah kalau dia mau ngelamar Misalnya di sebuah hotel Hotel lifestyle ya Kayak art hotel Hotel lifestyle Art hotel pas banget Iya kan Alma mater kan Alma mater Iya kan Nah Dia bisa nunjukin nih Misalnya mereka Oke Saya bisa Apa namanya Misalnya jadi Bartender Sumpah mah Ada lowongannya Dia bisa nunjukin Cara dia Juggling Juggling Iya kan Dan selain itu Dia juga bisa nunjukin Saat dia lagi nge-DJ Sebagai value add Kalau kemarin Katanya Coach Nyoman Ada kontennya Yaitu Komposisi utama kita Yaitu Our core skill Misalnya bartender ya Bisa juggling Tapi juga ada Our supporting skill Additional skill Yaitu Value add Buat perusahaan Sebagai Kalau kita bisa nge-DJ Kita bisa main musik Mungkin kita bisa ngisi acara Di hotel tersebut Seperti yang Yang dibicarakan Sama narasumber kita Yang kemarin juga Pak Rio Wisaksono Oh iya Ini namanya mirip-mirip semua nih Rio Wisaksono Ada Semuanya belakangnya Nah itu memang Di kita Masa depan ini Kedepan ini Seorang Pekerja Atau talent Di haruskan Mempunyai skill tambahan Ya Sehingga kita bisa bersaing Dengan yang lain Jadi Lupakanlah Era yang kemarin Itu sudah selesai Nah sekarang Masuk era baru Teman-teman semua harus Menyadari itu Bahwa kita sudah masuk Ke era baru nih Jadi Yang namanya Kita seorang Apa namanya Pekerja Profesional Profesional Talent Diwajibkan harus memiliki Talent tambahan Itu menjadi Value added Itu Mas Ruy Wisaksono Kemarin ngomong itu tuh ya Ya Gue denger tuh Saya sih ya Iya Ruy Wisaksono mengatakan itu Memang betul sekali Jadi hampir semua Semua narasumber kita Yang kemarin itu Termasuk Pak Yoga Juga Dari IHGMA Cuma mengatakan begitu Yang dibutuhkan adalah Multi talent Multi skill Staff Ya jadi Dan Bukan staff Yang cuma nunggu Disuruh Betul Harus punya Inisiatif Ya gak Karena Kita semua juga Apa namanya Actually itu dari zaman dulu sih Kalau kita sebagai pekerja Kita kudu Harus tuh Untuk punya inisiatif Ya Tapi Inisiatif Yang terkontrol Yang kita validasi juga Dengan atasan kita Ya gak sih Mas Goya Jadi support Supporting skills Jadi additional skills Sama inisiatif Nah By the way Mas Goya Sebelum kita You know Lanjutin Tegangan sesi selanjutnya Kita juga gak boleh lama-lama Udah dikode tadi Berapa menit lagi Katanya 2 menit lagi Tapi kita mau Jawab Beberapa pertanyaan Yang masuk instagram Oke Oke Daripada Ini kalau tentang Supporting kita Nanti mungkin Nanti Syarat-syarat apa saja Untuk bisa melamar pekerjaan Satu Nanti kita jawabnya Barangan aja nih Ya Satu Terus kedua Ada giveaway Beneran Ya beneran ada Yang pertama Itu syarat apa saja Yang Untuk melamar pekerjaan Dan kedua Kalau anak manajemen Bisa gak Untuk melamar Di Perhotelan Jawabannya ya Bisa sekali Bisa banget Bisa banget Itu pertanyaan Kedua Kita jawab dulu Jadi Apapun Kualifikasinya Teman-teman Ready people Semua SMK SEM S1 D3 Whatever Right Dengan adanya Ready profile Itu akan memberikan Teman-teman Kesempatan Untuk Beraudisi Dengan perusahaan Tanpa Perusahaan itu Apa namanya Melihat kita Sebelah mata Karena Kualifikasi kita Yang kurang Karena Kalaupun kita SM-SMK Tapi kita Bagus sekali Personality-nya Itu Kita bisa Dipandang Saya sendiri Pernah mempekerjakan Anak SMK Beberapa Gak cuma Satu doang Padahal di tim kita Juga ada yang S2 Mereka bisa Satu level You know Dan Kemudian Kriteri apa saja Yang diperlukan Untuk melamar Lowongan Hey Bikin ready profile kamu Go to getready.ad Download aplikasinya Di playstore Bikin profilnya Ini gampang banget Pakai google Atau facebook Login juga bisa Kemudian lengkapi profilnya Sampai ada tanda centang 100% Gitu ya Bikin video profile Kayak kata mas Goya Tadi yang bagus ya Dan Ambil apa ready Ready apa Belajar ya Ready belajar Apa aja sih Ready belajar isinya Macem-macem kita ada Kita sudah bekerjasama Dengan TBI Atau The British Institute Untuk bahasa Inggris Untuk teman-teman yang merasa Bahasa Inggrisnya masih perlu di upgrade Silahkan ambil ready belajar TBI melalui ready belajar Dan juga dengan Markless Kita juga sudah bekerjasama Untuk sales ya Markless untuk sales marketing Jadi teman-teman yang ingin mengetahui Apa namanya Mengenai sales marketing lebih dalam Nah bisa ambil program-programnya Markless di ready belajar kita Dan mendapatkan sertifikat tambahan Untuk mendukung profil kamu Untuk lebih mantap Yes Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman Di hotel industri Jangan khawatir Bahwa kalian untuk bisa bekerja di hotel industri Sangat terbuka lebar Yang penting adalah Kalian harus memiliki Beberapa skill tambahan Ya Itu yang akan menjadi Daya tarik Bagi perusahaan-perusahaan Terus tambahan nih Ada pertanyaan Pekerjaan lapangan Untuk pekerjaan lapangan gimana Banyak banget pekerja lapangan Banyak banget yang membutuhkan pekerja lapangan Teman-teman jangan ada yang minder Jangan ada yang merasa Wah kita gak kualifikasinya kurang gitu ya Yang penting buat profil kamu yang terbaik Niat kerja Jangan pilih-pilih kerjaannya Kalau misalnya kita udah melamar sebanyak mungkin Mudah-mudahan kita di shortlist Kalau belum di shortlist Belum dipanggil wawancara Yaudah terus usaha Orang masih banyak Luangan lain Yang paling penting Satu juga nih Doa Abis itu yang tadi penutupnya pas banget mas Goya bilang Doa itu sangat penting Eh saya juga udah pernah ditolak 300 kali ngelamar kerja Mas Goya juga udah pernah ya Pernah Ada HRA Human Resources Association Bali Dan ada dari IPB Internasional Ada dari Poltecpar Bali Dan tentunya Elizabeth International School Itu semua supporter kita Terima kasih banyak atas supportnya teman-teman semua Dan tentunya para sponsors International Workplace Group Atau Regis Viberverse, Fantony, dan Siwa Group ada di Lombok Dan our media partners Times Indonesia dan What's new? Excuse me So with that note Kita pamitan ya Sama teman-teman Kita kasih ke sesi berikutnya Ikutin terus ya Pantangin terus Acara kita Dan social media kita Oke Kami pamit Saya Ria Pasaribu Dan Mas Goya Saya Goya Mahmud Amit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax